Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai jumpa lagi bersama channel Yuraku Story Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman semua Bagaimana cara menampilkan fps, cpu usage, gpu usage, ram usage dan sebagainya Pada saat bermain game guys Dan ini juga menjawab teman-teman yang bertanya di channel ini Oke kita langsung saja mendownload aplikasinya guys Yang pertama teman-teman bisa download namanya MSC Afterburner guys seperti ini Masuk saja di website nya msc.com guys seperti ini Dan teman-teman bisa langsung download aplikasinya di sini guys Di final yang versi 4.6.5 guys seperti ini Nah dan karena aplikasinya ini sudah saya download Kita langsung saja masuk ke folder download aplikasinya tadi ya guys Seperti ini Nah teman-teman bisa klik dua kali seperti ini Dan klik dua kali lagi untuk proses instalasinya Dan klik ok Next Assert Next Nah pada ini pastikan teman-teman di centang ya Riva Turner Statistic Server nya Next Dan next Next terus ya Dan karena aplikasinya sudah saya install Kita anggap saja sudah selesai proses instalasinya guys Dan instalasinya sangat gampang dan tinggal di next-next aja Kita tinggal close Nah Kita sebelumnya pastikan dulu Kita buka game contohnya guys Contoh yang sebelum kita Men setting setting MSC nya Jadi contohnya seperti ini guys Belum muncul Statistik di pojokan ya guys ya Kita harus saja close dan kita setting-setting dahulu Kita akan beri tutorial ini dari nol guys Yang pertama kita buka MSC Afterburner nya Seperti ini Teman-teman bisa masuk di setting ini guys Seperti ini Lalu masuk di bagian monitoring guys Ininya dibiarkan seperti ini Lalu masuk ke monitoring Nah bisa teman-teman lihat disini di aktif hardware monitoring graph graph nya Ini ada GPU temperatur GPU usage Memory usage Memory clock power dan sebagainya guys Seperti ini guys Nah Untuk FVE guys ya FVE Dulu laptop Advan ini Tidak ada temperaturnya guys Tidak muncul list temperatur disini guys Nah saya sudah menemukan solusinya Yaitu saya menginstall yang namanya aplikasinya ini guys Hwinfo64 guys Ini aplikasinya juga sama untuk monitoring hardware nya guys Tapi lebih kompleks guys Kita bisa tahu sistem yang dijalankan guys Misalkan ini guys Nah seperti ini Kita bisa lihat suhunya sekarang Suhu maksimal berapa Dan suhu rata-rata berapa Lalu Power Sibu power package nya berapa Nah seperti ini guys Sangat lengkap guys Dan sangat detail Seperti itu Jadi saya pancing menggunakan aplikasi Hwinfo64 ini guys Untuk memunculkan List GPU temperaturnya Oke kita langsung saja setting-setting di MSI nya guys Biar tidak lama guys Nah untuk versi channel ini guys Kita ini Akan memakai GPU temperatur ya guys ya Seperti ini Nah Jika teman-teman Tidak ada list nya guys ya Pastikan Teman-teman sudah centang disini guys Contohnya Saya kasih contoh seperti ini guys Di GPU temperatur Dia belum di centang ya Kita bisa klik di centang disini Nah Maksudnya mengarah di centang ini guys Setelah itu Klik disini bebas Asalkan Warna birunya ini Disini ya guys ya Lalu kita klik ini guys Show in on screen display guys Atau singkat-singkat Disingkat OSD guys Seperti ini Nah Apa yang Apa yang ada di list Disini Yang kita inginkan Kita harus di centang Ini di centang di kiri Dan di show in OSD guys Seperti ini guys Nah Pada channel ini Pastinya GPU temperatur GPU usage Email usage Kita akan tampilkan guys Seperti ini Nah lalu Powernya juga Powernya buat nampilin Daya Wordnya guys Lalu CPU temperatur Kita akan tampilkan juga Lalu RAM usage CPU powernya Kita tampilkan RAM usage Tampilkan Yang terakhir Ini FPS guys FPS ini Ada berada di Frame rate guys Seperti ini Nah Jadi yang akan ditampilkan Ini Meliputi FPS RAM usage CPU power Terus CPU temperatur Terus Power Dayanya Lalu Memory usage Memory GPU GPU usage GPU temperatur Dan seperti itu guys Nah Oke Kita tinggal Apply guys Apply dan Oke Kita cek langsung guys Untuk bermain game guys Apakah sudah muncul Nah Sudah muncul ya guys Bisa teman-teman saksikan Di pojok kiri ini Muncul Statistiknya Nah Teman-teman ini Bisa ngatur juga Fontnya Besar kecilnya guys Melalui pojokan sini Lalu masuk ke Rifaturner guys Seperti ini Nah Lalu masuk di Onscreen display zoom Ini bisa diatur Sesuai selera teman-teman Bisa digedein Bisa dikecilin Sesuai Yang diinginkan Yang diinginkan Teman-teman guys Seperti ini Nah Lalu Gimana caranya Biar lebih bagus Kita mau ngasih detailnya Ini GPU apa sih Ini CPU apa sih Yang dipakai Nah Kita Bisa mendetailkannya Itu guys Kita close lagi gamenya Masuk ke setting Lalu ke monitoring Nah Kita bisa Kalau di GPU ya Kita klik GPU Yang akan Mau kita kasihkan Detailnya guys Misalkan Disini Kita pakai Di GPU temperaturnya ya Kita di Offrate group name Lalu GPU-nya ini Dikasih Nama GPU-nya kan Karena menggunakan Radeon 680 Yaudah Kita tulis Sesuai Namanya guys Lalu di CPU-nya Kita bisa turun Kesini Kalau saya Saya ngasih Ke CPU temperatur Guys Mana CPU temperatur Nah ini CPU temperatur Kita Offrate group name Kita pakai Disini tuh Ryzen 777 35 ESD Sesuaikan Dengan Processor Teman-teman Guys Seperti ini guys Di apply Lalu klik ok Nah Setelah ini Kita cek lagi guys Menggunakan game Aspart 8 Apakah ada berban Nah Bisa teman-teman Saksikan Disini udah tertulis Radio 680M Dan CPU-nya Ryzen 7 777 35 HS Seperti itu Sangat Mudah Sekali Untuk Setting-setting FPS Seperti ini guys Nah Mungkin cukup Sekian Tutorial Menampilkan FPS Pada saat Bermain game Semoga Bisa Bermanfaat Bagi teman-teman Dan Seperti biasa Terima kasih Sudah Menonton In Sampai 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 Su redefini Sampai 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 Sampai